Karena keseringan menangis, cewek ini jadi bisa ngeluarin mie dari matanya Jadi cewek ini suka menangis karena gak punya uang dan harus bayar cicilan yang menumpu Tiba-tiba ada sehalai mie yang jatuh di atas meja Dia pun heran dan bingung mie itu jatuh dari mana Dia baru sadar kalau mie itu keluar dari matanya Karena penasaran dia pun akhirnya nyobain dan ternyata rasanya itu enak guys Setelah itu dia pun mencoba kasih ibunya untuk dicobain Si ibu yang tidak tahu langsung makan tuh Dan dia bilang kalau rasanya itu bener-bener enak Karena butuh banyak uang, cewek ini akhirnya menjual mie hasil dari tangisannya Dia sampai bawa satu wadah gede gini dong Jualan cewek ini laris manis tuh Pelanggan pun bilang mie-nya itu enak banget Dia juga berhasil ngumpulin duit yang banyak karena jualan mie Tapi saat itu dia udah gak bisa nangis lagi guys Dan alhasil dia lakuin segala cara untuk bisa nangis lagi Meskipun harus mengorbankan anjing kesayangannya itu guys Cowok ini mencoba filter kamera dan malah jadi kenyataan Jadi awalnya saat di kantor cowok ini ngerasa bosen Karena itu dia mencoba mainin filter yang ada di kameranya Awalnya dia ngefoto temennya yang lagi marah-marah Kepalanya dia ganti jadi emoji marah kayak gini Dan seketika kepala temennya itu beneran berubah jadi kayak gini guys Dia pun mencoba lagi dan dikasih emot monster kayak gitu Tiba-tiba emot itu muncul beneran Dia mencoba untuk memegangnya dan seketika laptop dia berubah jadi butiran dadu kayak gini guys Ternyata HP dia itu HP ajaib yang bisa jadi kenyataan Cowok ini mencoba beberapa filter yang aneh-aneh Bahkan saat temennya datang Temennya itu aneh banget dong Lihat mulut dia yang gede kayak gini Saat dia pakai filter mutahan pelangi Eh bener dong Cowok ini malah muta pelangi beneran Dia pun mengerti sesuatu Kalau tidak menyimpan fotonya Maka dia bisa kembali normal Tapi saat temennya datang Dia pun mencoba bersamanya untuk menggunakan filter tukar wajah Dan pas udah dijepret Eh malah kesimpen dong Sehingga membuat mereka jadi harus tetap bertukar wajah kayak gini Para bocil ini sedang membuat minuman dengan resep khusus alam mereka Mereka juga taruh di mesin kopi agar diminum oleh gurunya Kemudian datang ibu guru dan dia langsung meminum kopi itu Seketika kepalanya jadi meledak dan muncak gini dong Serem banget Para bocil ini jadi panik dan segera ingin memindahkan mayat ibu gurunya Mereka terus membersihkan sehingga tidak ada lagi bekas darah di sana Para bocil cowok ini menghuburkan gurunya itu di halaman sekolah Parah banget Kemudian ada polisi yang datang ke kelas mereka dan meminum kopi itu guys Seketika polisi itu jadi ikut meledak kayak gini dong Aduh mengerikan ya guys Cewek ini adalah seorang pengantar makanan dan berapapun jaraknya bakal dia tempuh guys Bahkan dia bisa mengantarkannya hanya dalam waktu beberapa detik saja Awalnya cowok ini tidak percaya dan dia mencoba menginstall aplikasi tersebut untuk memesan makanan Bahkan ongkos kirimnya cuma 500 perak murah banget Tanpa ragu dan karena sudah lapar dia pun akhirnya langsung memesan makanan tersebut Saat 2 detik kemudian tiba-tiba saja ada suara bel dari luar kamarnya Dan kemudian muncul seorang cewek yang mengantar pesanannya dia Cowok ini sangat kaget dan kebingungan karena bisa secepat itu Setelah mengantar pesanan cewek itu langsung pulang begitu saja Kira-kira kalau kalian jadi cowok itu reaksi kalian gimana guys? Seneng apa kaget? Komen di bawah ya